Tim Sar Gabungan mengevakuasi 17 pendaki yang terjebak erupsi Gunung Marapi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dan dirujuk ke Rumah Sakit Ahmad Mokhtar, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat untuk proses identifikasi. Satu jenazah korban erupsi Gunung Marapi tiba di posko post-mortem Rumah Sakit Ahmad Mokhtar, Kota Bukit Tinggi. Hingga saat ini total sudah 17 jenazah korban erupsi yang diserahkan ke Rumah Sakit Ahmad Mokhtar untuk proses identifikasi. Pencarian dihentikan pada selasa malam dan akan dilanjutkan pada pagi ini. Tersisa satu jenazah yang akan dievakuasi pagi ini. Total jumlah korban meninggal saat ini menjadi 23 orang dan yang selamat ada 52 orang. Korban, tadi sudah saya sampaikan bahwa 75 pendaki ini diduga kuat bahwa 52 pendaki sudah berhasil diselamatkan untuk turun. Walaupun diantaranya ada yang luka ringan, luka berat, ada yang luka bakar, luka tanpa kena lapili. Lapili itu apa sejenis kerigil-kerigil panas lah atau debu atau mungkin pasir dan lain-lainnya. Dan 23 tadi yang diduga sudah dinyatakan meninggal dunia. Bahwa semuanya sudah terdeteksi keberadaannya. Sementara itu tim DVI Polda, Sumatera Barat kembali mengidentifikasi 11 jenazah pendaki korban erupsi Marapi. Sementara untuk 6 jenazah lainnya, proses identifikasinya akan dilanjutkan pada pagi ini. Total yang telah teridentifikasi ada 16 jenazah korban dan 7 jenazah korban telah dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga. Meski para korban mengalami luka bakar dan diselimuti abu, ciri khusus dan sidik jari masih bisa dikenali sehingga proses identifikasi berlangsung cepat. Total dari 75 pendaki yang terjebak saat erupsi Marapi, 52 orang selamat dan berhasil dievakuasi. Sedangkan 23 orang lainnya meninggal. Kawannya batuk. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut perlu ada evaluasi terkait 75 pendaki yang masih bisa naik ke puncak Gunung Marapi saat statusnya berada di level 2 atau waspada. BNPB menyebut secara aturan jika pendaki atau warga tidak boleh beraktivitas dalam radius 3 km dari puncak. Kita memberi izin itu tidak boleh sampai puncak. Tidak boleh sampai puncak karena radius 3 km itu sudah avoiding. Tidak boleh mendekat lagi karena statusnya adalah waspada level 2. Nah kalau tetap informasi sudah tahu ini gunung status waspada level 2. Petugas posko pendakian tahu apakah disampaikan ke pendaki bahwa Anda tidak boleh sampai ke puncak. Hanya radius 3 kg dari puncak. Informasi lengkapnya soal evakuasi korban Gunung Marapi, erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat. Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Rio Johannes di Bukit Tinggi. Rio, informasi paling akhir dari evakuasi pendaki Gunung Marapi yang saat ini belum berhasil evakuasi seperti apa? Ya, dan juga saudara untuk evakuasi korban, satu lagi korban di Gunung Marapi. Ini timsar gabungan sudah mengantongi titik poin di mana akan menyetup korban. Nanti di pukul 7 ini timsar gabungan sudah mulai akan mengambil jenazah ini. Evakuasi nantinya juga akan dilakukan secara estafet seperti evakuasi-evakuasi lain yang dilakukan kemarin. Itu nantinya korban juga akan dibawa turun melalui pintu Batu Palano dan langsung akan dirujuk ke Rumah Sakit Amhat Mutar tempat saya melaporkan ini untuk proses identifikasi demikian tadi. Ya, informasinya juga ada 6 jenazah yang belum teridentifikasi. Hingga saat ini yang dihadapi kendalanya apa saja dalam proses identifikasi mereka ini, Rio? Ya, sebenarnya tidak ada kendala. Cuma kemarin itu datangnya jenazah itu secara beruntutan langsung sekali banyak. Ini kemarin itu kan total semua jenazah yang masuk ke posko DPI ini. Itu ada 17 jenazah yang masuk. Mereka masuk dari rentang waktu pukul 18 sampai pukul 21. Jadi sekaligus datangnya seperti itu. Jadi tim DPI melakukan secara cepat sudah melakukan. Coba melakukan semangkul mungkin. Meskipun kondisi jenazah ini tertutup abu dan juga mengalami buka bakar dan patah tulang. Tapi secara khusus, ciri-ciri identiknya itu masih terlihat dan ciri-ciri jenazah masih bagus. Kondisi jenazah masih bagus dan ini memudahkan sehingga kemarin itu malam sampai dimaksimalkan 11 orang. Jenazah berhasil diidentifikasi dan mereka sudah dipulangkan. 7 diantaranya sudah dipulangkan kepada pihak keluarga. Hingga pukul 21 data terakhir, 7 diantaranya sudah dipulangkan kepada pihak keluarga demikian tadi. Ya ada 11 orang hingga tadi malam yang berhasil diidentifikasi dan 7 diantaranya sudah dipulangkan ke keluarga mereka masing-masing ya. Lalu yang jadi sorotan juga Badan Nasional Penanggulanan Bencana menyebut seharusnya ada larangan pendakian saat merapi dalam status waspada. Tapi nyatanya ada 75 pendaki ini yang naik ke puncak gunung. Apakah sudah ada informasi lebih lanjut soal ini? Ya untuk hal ini memang sejauh ini dari pantau saya sebagai masyarakat di Sumatera Barat. Ketika erupsi gunung merapi ini tidak terus-terus menerus terjadi. Jadi rentang waktu ini ketika erupsi terjadi, seluruh aktivitas pendaki itu ditutup. Ketika erupsi mulai reda, ini dibuka dengan ketentuan masyarakat atau pendaki dilarang beraktivitas di radius 3 km dari kawah. Namun dalam hal ini memang ketika dia di puncak, ini pengawasan sedikit lemah karena tidak ada petugas yang mengawasi mereka di puncak ini. Beberapa dari pendaki memang sedikit senekat juga ada beberapa mereka datang ke puncak itu untuk sedikit beresua foto. Dan dari hal ini memang pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam kemarin itu dikulikan dikonfirmasi. Itu Gubernur Sumatera Barat mengatakan akan duduk bersama untuk mengevalasi hal ini. Apakah memang nantinya gunung merapi ini akan ditutup selamanya dari jalur pendakian selama dia masih berstatus level waspada level 2. Demikian dari. Ya evaluasi tentu harus dilakukan pemerintah Sumatera Barat lalu juga BKSDA ya sepertinya yang juga punya otoritas untuk mengizinkan para pendaki naik ke atas bunga atau tidak. Ini juga harus duduk bersama termasuk juga para pendaki, komunitas pendaki yang bisa mewakili begitu duduk bersama membahas bagaimana jika memang jalur pendakian ini dalam status waspada boleh atau tidak untuk didaki. Baik terima kasih Rio Johannes melaporkan langsung dari Bukit Tinggi Sumatera Barat. Bukit Tinggi Sumatera Barat